Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan channel kami DHB untuk teman-teman yang punya tanaman tabulampot apel putsa atau menanam apel putsa atau apel india kondisinya seperti ini ini tumbuh batang dari bawah ini namanya batang bidara durinya tajam, kecil, tajam, panjang berbeda dengan apel putsa punya duri tapi jarang kecil dan juga tidak setajam bidara Arab itu pun hanya sedikit tidak setiap batangnya ada untuk itu kita kasih tipsnya ini jangan keburu dibuang untuk bidara Arabnya bisa kita tanam lagi sebagai bidara Arab ataupun apel putsa atau apel india ini sudah kita persiapkan gelas plastik yang kita kasih lubang nantinya ini untuk tempat keluarnya air kemudian ini kita paskan dulu seperti ini ini nanti kita kerat ini kerat dengan kukus saja sedikit sekitar 1 cm tidak usah panjang-panjang seperti ini ini sudah kita hilangkan kulit dan gambiumnya kemudian kemudian ini kita kasih gelas plastik yang tadi ini kita kasih lubang kecil disini dan nanti kita sayat untuk botolnya ini seperti ini ini nanti kita kasih media tanam atau tidak kita kasih tanah biasa juga tidak masalah seperti ini kita masukkan ini nanti setelah sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah ini ini akan jadi tanaman baru sudah tumbuh akar dan siap kita pisah ini kita masukkan tanah tanah biasa seperti ini kemudian ini biar agar rapat ini kita ikat dengan tali sebentar kita ambil tali dulu kita ikat seperti ini ini biar agar rapat bawahnya juga jadi setelah nanti tumbuh akar bisa kita potong untuk kita tanam di bot lain sebagai bidara arab jadi kita punya 2 tanaman yang berbeda atau ini bisa kita sekalian sambung kita kasih caranya disini ini ada plastik plastik es buat teman-teman yang tidak punya parafilm atau plastik grafting pakai plastik es seperti ini plastik es top-top atau plastik es lilin ini seperti ini kita bagi menjadi 2 kemudian untuk bidara arabnya ini kita bersihkan untuk bagian atasnya biar gak kena tangan bagian atas dulu kita bersihkan duri-duri dan juga rantengnya kita cari batang yang seukuran kemudian bucuknya ini untuk bidara arabnya atau bidara biasa ini kita potong seperti ini kemudian kita sayat dan buat runcing di ujungnya seperti ini kedua sisinya kita sayat ini sudah hampir lancip seperti ini untuk bidara India atau apal bocanya ini ini untuk kita masukkan jadi harus kita belah ini nanti dimasukin tadi yang sudah kita perlancip dari bidara seperti ini kita masukkan seperti ini kita ikat dengan tali plastik yang sudah kita potong tadi jadi dua seperti ini ini agak direkatkan dan ditarik pelan dari tengah ke atas kemudian turun lagi ke bawah seperti ini jadi jangan khawatir teman-teman bisa menggunakan plastik es plastik es lilin seperti ini kita terus lilitkan memutar dari tengah ke atas ke bawah lagi kemudian ke tengah lagi kemudian kita talikan seperti ini ini biar agak kokoh atau kuat kita ulang lagi sekali atau dua kali seperti ini selesai 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 nah ini sudah menyatu nah ini kalau kita lakukan seperti ini ini nanti setelah akar tumbuh kita potong jadi kita punya tanaman dua yaitu apal putsa atau bidara india yang baru yang lama dan yang baru ini ini sekalian ini kita bersihkan untuk duri-durnya yang tajam-tajam ini kena tangan teman-teman hati-hati durinya tajam soalnya gunakan pisau atau silet seperti ini kita bersihkan sekalian biar nanti kalau sudah keluar akar tinggal kita potong dan kita tanam sebentar lagi selesai kita ikat dulu dengan plastik yang tadi seperti ini ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya cara yang sangat bagus untuk bertapu lempot jadi kita punya nantinya dua tanaman baru ini kalau tidak dibuat seperti ini nanti biasanya juga bidara indianya akan kalah dengan bidara arab seperti ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya jadi jangan terburu-buru untuk memotong dan dibuang kita buat saja seperti ini ini lebih berguna dan bermanfaat sekian semoga bermanfaat untuk diskusi silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa untuk tekan like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati